Intro Oke teman-teman Jadi di video kita kali ini Ya gue sudah mendapatkan Full set ya Full set menjadi Trafalgar Low Udah dapet Kikoku Dan gue juga sudah punya Operation Fruit Ternyata emang sekarang Operation Fruit Kayaknya dibikin lebih gampang Waktu itu entah kenapa gue gak dapet-dapet Gue gak ngerti itu udah puluhan kali rate pak Gak dapet sumpah gue bingung Makanya sekarang tiba-tiba gue coba lagi Tadi kan beberapa kali dan dapet langsung pak Gila itu mantep banget ya Antara gue hoki banget Atau emang sekarang digampangin ya Karena Mochan juga dapet Ya pokoknya teman-teman di skor gue semua baru dapet lah ya Jadi harusnya sih udah gampang sekarang kayaknya teman-teman ya Dan nanti mau ada update baru juga Mochi-Mochi Ini Mochi-Mochi sepertinya akan bagus nih ya Makanya nih kita tungguin aja teman-teman ya Oke sekarang kita akan liat dulu dua ini ya Kikoku dan Operation Fruit ya Dimana ya gue jadi Trafalgar Low teman-teman bisa liat ya Baju gue udah dapet low head juga gitu kan Yoi Cuman low head menurut gue rada kurang sih Gue gak tau kenapa ya Gue lebih suka nambah darah Ini low head tuh kalo gak salah Nambah damage mungkin ya Iya kalo gak salah dia cuman Nambahin damage Sama dia nambahin stamina kayaknya Kalo gak salah ya Iya gak sih Kalo gak salah ya Soalnya nih gak ada informasinya nih Gue bingung di trailer pun gak ada gitu kan Tapi yang gue liat sih Nambah stamina sama damage-nya nambah dikit sih teman-teman ya Jadi gue gak tau ini worth it apa gak sih yang low head Kayaknya sih worth it-worth it aja sih Kalo kalian lebih suka damage ya Ya damage Cuman kalo gua Gue lebih suka horn sih Gue lebih suka hornnya si Si Sar ya Karena dia nambah darahnya lumayan banyak pak Lumayan banyak Oke Langsung aja cuy Kita coba dari yang Kikoku dulu lah teman-teman ya Kikoku kalian bisa liat nih ya Ini bentuknya kayak gitu Kikoku Sarungnya pun sama purchase ya Gila keren banget sih Pedangnya panjang gitu cuy Ini Koku By the way Eh by the way By the way Bener-bener-bener Bener-bener Gue udah dapet juga loh Easter Edge mana ya Gue udah punya juga Easter Edge Itu para Pak Opebat pak Kalian mesti dapetin sih Dari yang event Easter ya Nih nih Easter Edge nih Ini kalian mesti dapetin juga nih Dari Easter Event Dan itu para Ope pak Ini gue kasih liat sedikit deh Gue kasih liat sedikit aja teman-teman ya Ini gue ganti Sekarang enaknya gitu Pedang udah bisa diganti-ganti pak Ini Easter Edge ya Gila Opebat Kita langsung aja coba teman-teman ya Kita pake Haki Nah Haki Gue langsung Egg Rush Ya nge-lag Egg Rush Ya kayak gitu Kalian bisa liat tuh ya Udah areanya gede Sakit banget anjir Liat Gokil lagi Cepet banget kan cooldownnya Terus kita coba yang Sunday Festivalnya Ini Sunday Festival Hmm Ini mesti agak deket sih Walporn itu areanya sebenernya luas juga Liat gak Satu gitu langsung mati Gila Ope parah nih Ini Ope parah banget sih Udah Skillnya cuman 2 Sebenernya teman-teman Tapi Ope gitu Parah banget Sakit ya anjir Oke Balik ke Kikoku Kembali ke Kikoku Teman-teman ya Nah ini dia Kikoku Kita langsung aja coba Coo ya Injection Shot Boleh ke Kikoku Tuh ya teman-teman ya Ini mana MPs nya nih Nah ini Hilang gak Oh ya disini Kita sini aja Sini ya Ini gue benci banget deh sumpah Sumpah sama OPG Ngedash nya W2 kali gitu Kenapa gak dibikin Q Atau dibikin apa Oke Oke Kita coba dulu Injection Shoot Boom 18 ribu Itu gue gak pake haki loh Lihat gak sih Itu gue gak pake haki temen-temen ya Gak pake tuh Gak pake haki Itu gak pake haki segitu deh mecah Kita coba lagi Injection shoot Boom Gila gokil 24 ribu pak Cuma sayangnya dia gak area cuy Dia gak area Apa area mungkin waktu deket-deket ya Mungkin area kali ya Kita coba deh Kita coba Cari yang agak-agak deket deh NPC-nya Terus beres itu tuh Dia kayak ngebikin room sendiri cuy Jadi ini pedang Sebenernya kalian udah Udah kalo kalian punya pedang doang Itu kalian udah OP-OP Nomi Karena dia pake roomnya nih Lihat ini nih Gue pake room otomatis itu ya Temen-temen ya Nih gitu Gue coba Gini nih nih Tiga nih bederet nih Bisa gak kena tiga-tiganya Wah gila bisa pak Area apa ternyata ya Oke dia gak Dia gak Gak single target Dia area ternyata temen-temen ya Injection shoot Tuh kita kayak teleport gitu Anjir Gila OP juga nih Injection shoot nih Sakit juga loh Injection shoot Meninggal Enak banget Cepet banget lagi cooldownnya Oke Kita coba yang transaction Temen-temen ya Transaction Cure Meninggal langsung Gila sakit banget itu transaction Kita coba lagi transaction ya Ini What? Gak ada cooldownnya kah? Masa cooldownnya gak habis? Transaction Anjir berapa tuh? Tujuh ribu Tujuh ribu Tujuh ribu Tujuh ribu Wah Sakit sih Itu sakit sih Itu sakit sih Ya damagenya sekitar Dukuh ribu lebih lah temen-temen ya Dua-duanya Injection shoot juga Lalu yang Si transactionnya juga cuy ya Gila nih Worth it sih Worth it sih Memang tidak Tidak lebih OP dari yang easter edge tadi Kalau menurut gue Karena dia Apa ya Kayak Kurang OP aja Kalau menurut gue sih Area nya kayaknya Gak begitu luas gitu Kalau dibandingkan easter edge ya Easter edge parah sih luas banget Cuman yang injection shot Injection shotnya gue suka banget sih Instant cuy Instant banget tuh gitu Keluar cepet lagi kan Kalian bisa langsung Q-Q terus gitu Tuh 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 Bahkan yang sebelah sana pun Kena coy Transaction Cuman yang transaction nih Kalian gak bisa gerak tuh Ini kelemahannya dia sih Pas dia transaction itu Kita gak bisa gerak cuy Beda sama injection ya Kalau kalian injection Itu kalian bisa Bisa gerak-gerak lagi cuy Cuman yang transaction Dia diem di tempat gitu Jadi Ya Rada-rada jelek sih Ngeslash nya sih Biasa aja sih temen-temen ya Ngeslash nya biasa aja Aduh ini gue ngelag banget Imagine gak sih Ya Gue meninggal Oke Kita ke Operation Fruit Temen-temen Nah ini dia nih Yang langkanya Nah ujubilah gabung Gue langka banget Sumpah Langka banget Gabung Operation Fruit ini cuy Kemarin-kemain gue nyari Gapet sekarang Untungnya sekarang udah digampangin ya Oke Kita langsung aja Room Room Ini cuma gak ada suaranya Sayang banget Gak ada sound effect Pas dia ngebikin roomnya gitu Temen-temen ya Kalau ada sound effect Kayak di Castanapert Kayak gitu Ada sound effectnya gitu Keren pasti temen-temen ya Kayak si Karakter kita kayak ngomong Room Wah itu keren banget sih pasti Sayang sekali Tidak ada gitu ya Yaudah lah Oke Kita langsung aja Ke skill yang Pertama ya tadi Room Yang kedua nih Shambles Ini literally kalian teleport Kemana aja Dan tidak ada cooldown Kalian bisa liat ya Gak ada cooldown pak Ini literally cooldownnya Kayak cuma 0,5 detik gitu loh Kita bisa Kesana Eh bisa gak sih Terlalu jauh ya Shambles Bisa tuh ya Shambles Tapi mesti agak ke atas Mesti agak ke atas gini cuy Kalau kalian lurus gini Dia gak bisa ya Entah kenapa ini Eh bisa deh Tadi gak bisa Anjir Aneh deh coba-coba Kalau kayak gini bisa gak Bisa juga Nanti nih 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 Eh orang lu kenapa tuh cuy Eh 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 Imaging ngebak ngebak Ya hati-hati ya Kalau kalian shambles ya Kadang-kadang suka ngebak ngebak gitu cuy Shambles Gila Ini mantep sih Ini mantep buat kabur dari musuh Buat pvp nih Mantep banget ini Kalian bisa Musuh kalian dateng nih Kalian bisa langsung Shambles Abis itu kalian langsung Klik-klik pohon-pohon Klik apa kayak ya temen-temen ya Ini kalau kalian perhatiin Eh Kursor kalian berubah tuh ya Jadi kayak ada tanda Bisa di klik gitu tuh ya Ya kan Itu Itu kalian Artinya kalian udah pake room Dan kalian bisa Ngambil apapun itu temen-temen Contoh gue mau ambil kubah ini nih Gue ambil kubah tuh Gue ambil kubah Gue ambil pohon Tuh Gue ambil pohon 2 Gue ambil Ambil orang bisa ya coba-coba Ambil NPC Oh ambil NPC gak bisa ya Cuman barang doang ya Barang tuh ya Gue ambil semua tuh Semua gue ambil Tapi maksimalnya kayak cuma 10 gitu temen-temen ya 10 apa Berapa? 10 sih kayaknya sih Lalu kalian langsung aja cuy Boom Gila deh Meket tapi Biasa aja anjir Kalau menurut gue ya Padahal ini 10 loh Ini 10 gitu kan Cuman cooldownnya sih yang gue suka Cooldownnya gue suka Mana nih ambil 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 Langsung aja Tak Gila Cuman sayangnya Damage-nya pak Damage-nya biasa aja sih menurut gue Ini Masa cuman Cuman 20 ribu tadi damage anjir Gak nyampe malah Apa gue belum pake haki ya? Coba gue pake haki dulu Pake haki Eh pake haki disini pak Harmon haki Nah baru gue operation fruit Kita coba ya Beda apa enggak ya? Tak 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 Ini by the way area lumayan luas loh Tak loh Nih gue coba taro disini aja ya Gue coba pukul disini Ini kayaknya sebelah-sebelah sana Kena semua nih Tuh kan Kena kan Kena semua kan disini Damagenya sama aja sih Iya gak sih? Liat damagenya sama aja nih Itu coba Tak Tuh Kayak belasan ribu cuy Gak nyampe 20 ribu loh padahal Sedih banget loh Padahal ini Banyak loh 10 Buset dah Tuh ya Ya ini yang kurang Cuman disitu doang sih temen-temen ya Oke Sekarang kita langsung ke skill selanjutnya Itu adalah Counter Shock Temen-temen ya Nah ini nih Ini gue suka banget pak Counter Shock Boom Gila Itu area juga sih Jadi kalo misalkan Gue taro roomnya sebelah sini Gitu coba ya Ini kan banyak nih NPC disini Kita coba Kita coba Kita langsung aja Room Aduh ini gak ada efeknya Jelek banget pak Gak ada efeknya pak Langsung aja Counter Shock Boom Kena semua coy Gila Mantap pak Ini Lepas dulu Lepas 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 Gila batu-batu yang gede Bisa pak Seber Gokil Counter Shock Boom Enak sih sebenernya sih Untuk farming sih Lumayan enak ya Untuk PvP juga enak Cuman Gimana ya Gue udah terbiasa pake Kayak Pinix-Pinix Terus pake Gas Terus pake Makama Ya ini jadi kayak biasa aja sih Menurut gue sih Walaupun ini langkah loh Cuman bisa dapetin dari Lawan Law doang loh Anjir ini Tak Counter Shock Boom Coba kita mesh Mesh Boom Gue gak tau tuh mesh ngapain Kayaknya ngambil jantungnya sih Kita coba deh Kita coba Kita coba Ambil jantungnya temen-temen ya Ini gue hancun dulu Gue bunuh dulu mereka semua Jantungnya Jantungnya udah keambil apa belum sih Gue gak tau anjir Gue mesh lagi dah Mesh Oke Dapet gak sih jantungnya Coba gue cari ya Harusnya sih dapet ya Mesh itu kan dia ngambil jantung kan Coba gue cari ya Gak ada ya Ini gue yang buta atau apa ya Gak nemu sih gue Gue gak nemu Gak nemu jantung sih disini Apa gak bisa ke MPC ya Mesti ke orang ya Hmm Coba deh ntar abis ini gue coba ke orang deh Gue coba ini kan gue di public ya Gue coba cari-cari orang Gue mesh kali ya Oke oke Sekarang gue tau cuy Jadi jantungnya tuh Kalian mesti pencet ya Bener kayak kata-kata gue tadi ya Jadi kita ngambil jantung Tapi dipencet Tapi Dari tadi gue ngambil Udah gue lepas bahkan golden hook gue Tapi gak dapet-dapet gitu jantungnya Apa masih sekarat ya Coba sekarang ini gue counter shock dulu ya Gue baru tau nih Kalau counter shock itu Kalian bisa pake di udara cuy Jadi kalian di udara Langsung kalian counter shock Bum Gokil Berapa tapi ini Buset 40 ribu kah Anjir Sakit banget tuh yang pasti Itu sakit banget sumpah Counter shock Boom Sakit parah sih itu Oke ini udah sekarat Gue coba Gue coba Gue coba Mari gue coba Mesh Udah gak jantungnya Gak ada loh Dian hebat loh Mesti deket banget kah Tak Oh iya Mesti deket banget coy Coba kita pake Tak lagi Mesh Mesh Gila itu di mesh Langsung segitu cuy Darahnya cuy Ini ngedamage ya Ternyata meshnya doang ya Kita teken jantungnya Hancurin jantungnya Bam Wah sakit sih itu Itu sakit sih Tapi kayaknya masih deket ya Hmm oke Oke kalo gitu kita coba lagi Kita coba Aduh gue pengen coba ke orang Sumpah Gue pengen isengin orang gitu kan Tapi Kesian coy Bonti mereka coy Aduh Yaudah lah Yaudah lah Coba lagi Coba mesh lagi Coba mesh lagi Ini kalian mesti deket sih Kalo kalian dari jauh gini Gak kena coy Mesh Tuh kan gak kena kan Dia mesti Mesti deket cuy Meshnya ternyata ya Ini Ah susah juga sih Gimana caranya ya Kalian mesti Mesti ngedeketin musuhnya Ini buat Ini buat ini sih Buat serangan Kayak Tiba-tiba gitu sih Kalian gak bisa langsung Kalian gak bisa Kalo lagi berantem Tiba-tiba kalian mesh ya Karena musuhnya pasti Tau gitu kan Jadi kalian mesti deket gini Lalu kalian mesh Nah baru dapet jantungnya coy ya Hancurin jantungnya Bum Meninggal loh Ini one hit kah anjir Jangan bilang nih one hit Coba gue reset dulu ya Gue reset ke Kita ngelawan Yang lebih tinggi ya Darahnya ya Gitu coba Apakah one hit Kayaknya gak sih Gak one hit sih Gak 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 mungkin one hit sih Gila kalo one hit OP parah sih Parah parah OP nya OP nya bener-bener OP pak Kalo one hit ya Kita ke smoker deh smoker Coba kita ke smoker ya Aduh nih Males banget gue tau gak sih Ngedess Ngedess begini Sumpah gak Kalo gak bisa terbang tuh Gak enak pak Gak bohong gue Main game kayak gini Mesti terbang sih Oke kita coba Room Oke lalu gue Mesh Ilang gak tuh Gak ada jantungnya anjir Gak bisa diambil kan Jantungnya smoker Coba-coba gue ambil lagi deh Gue coba lebih deket lagi Kayaknya tadi masih kejauhan tuh Ini mesti bener-bener deket Anjir mesh ini Coba-coba disini Coba disini ya Kita coba lagi Mesh Gak bisa dong Hmm aneh Aneh ya Kenapa ya Kenapa ya Gue gak ngerti dah Itu udah deket banget loh Masa gak bisa sih Coba disini Disini depan komuk langsung nih Depan komuk nih Kalo gak bisa sih Keterlaluan tuh Tumpah Mesh Oh bisa Oke Gila itu Kadang bisa kadang gak Ada change-nya kali ya Gatau juga gue Ya oke kayak gitu Kita langsung liat Ini gak nge-damage ya Nge-damage gak sih Itu kagak kan Oh tadi berkurang dah Oke kita coba hancurin Berapa damage-nya Bam Oke 30 ribu Not bad Not bad Not bad banget Cuman sayangnya Gak bisa dipake Mesh Tuh kan Masa gak dapet Ajar aneh banget dah Aneh aneh Lu aneh banget sumpah Langsung aja Counter shock 18 ribu Oke Injection shot Oke Langsung transaction Oh du 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 Ini gue gak pake haki ya by the way ya Duh oke Ini operation Bagus sih Bagus ya Ini kesimpulan gue aja ya Bagus Bagus Gak jelek Cuman Skillnya rada gak berguna nih yang mesh nih Ini kalo kalian pvp Iya berguna nih Kalo kalian diem-diem ya Jadi kalian Mau pvp sama orang nih Tapi orangnya Orangnya kira kalian gak mau pvp sama dia kan Kalian tiba-tiba datenginnya di belakang Terus kalian mesh gitu kan Cuman ya Ya begitu Ini kenapa sekarang gue gak bisa buka Coba Apaan dah Gak ada ininya Ih gak jelas banget Anjir Reset Reset Ya itu Yang mesh itu rada gak berguna sih Udah pertama Ada kayak ada change-nya gitu Ini kayaknya ada change-nya nih Si mesh ini nih Jadi bisa Bisa ngambil jantungnya Bisa juga Enggak temen-temen ya Aneh banget dah Coba kita coba lagi Tapi lebih deket ya Apakah kalo lebih deket dia bisa Kita coba Kita coba Hmm Operation Room Kita coba Mesh Bisa tuh Bisa ya Sekarang bisa gitu kan Aneh banget Mesti deket banget sih pokoknya sih Jadi kalian kalo mau mesh itu Mesti deket banget Dmgnya memang sakit sih Liat nih Dmgnya Dapet ya Uh gila Langsung mau mati pak Parah sih Counter shock Boom Dmgnya OP parah sih itu Bener-bener OP ya Cuman masalahnya Kayaknya cuma bisa satu orang doang Gitu Coba gue coba mesh lagi Mesh Gak kena Gak kena Gak kena liat gak Gak ada kan Gak jelas nih Ini kayaknya masih rusak Atau apa gitu Meshnya ya Masa mesti deket banget Dan musuhnya masih diem gitu Biar kena Kan aneh ya anjir Cuman yaudahlah Oke ya temen-temen Itu dia untuk Kikoku dan OP OP no Mi Temen-temen ya Jadi menurut kalian gimana Kalo menurut kalian OP ya Kalian Comment aja cuy ya Ke bawah ya cuy ya Kalo menurut kalian biasa aja Gak sesuai dengan Rarity nya ya Kalian komen di bawah juga Temen-temen ya Karena menurut gue ini Gak sesuai dengan Rarity nya sih Langka iya Tapi Bahkan magma Menurut gue masih lebih bagus Lebih sakit ya Magma-magma lebih sakit Sama Phoenix Jauh lebih sakit Phoenix yang udah pake scroll ya Itu jauh lebih sakit pak Sumpah pak Udah gitu bisa Ngeheal lagi kan Phoenix Ini paling yang enak Cuman shamblesnya doang tuh Kalian bisa shambles kemana-mana coy Tuh ya Bisa kayak gini doang gitu Paling Ini buat PvP banget sih Tuh Terbang kayak gini-gini Atau kalo kalian lagi lawan boss Juga bisa sih Kalian lawan boss Kalian sekarat nih Aduh gue sekarat Gue mau pulang dulu kesini Nah bisa tuh ya Kayak gitu ya Jadi kalian ngangin dulu Kabur-kabur bisa coy Yah Kayak gitu lah Cuman kalo gue sih Gue kayaknya akan Gue roka sih nih Eh gue roka Gue ilangin ya Devil Fruit nya ya Karena gue gak begitu suka sih Gue jauh lebih suka Phoenix ya Temen-temen ya Tuh ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe jangan mau Gak usah sub jalan apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Coo Sub indo by broth3rmax